Betapa luar biasanya pengaruh dorongan moral dari orang di sekitar kita. Di saat kita mungkin sedang dalam kondisi yang terpuruk, manakala ada dorongan moral dari orang di sekililing kita, saya yakin kita akan mampu bangkit, semangatnya muncul lagi, dan kita mampu mengalahkan segala sesuatu yang tadinya menghempaskan kita. Contohnya saya secara kecil-kecilan, saat kita dulu berlatih, saat lomak jalan jauh, kaki sudah lecet, selangkangan pun juga sudah lecet, jalan pincang-pincang, pelatih mengerti betul saat itu. Kita yang tadinya jalannya di tengah hutan, dipinggirkan masuk ke kampung, di situ biasanya anak-anak sekolah disuruh keluar, anak-anak sekolah keluar tepuk tangan, Pak tentara lewat, Pak tentara lewat, sebuah luar biasa pengaruhnya itu. Kita yang tadinya jalannya sudah terseok-seok, terseret-seret, bahkan melangkahkan kaki saja sudah rasanya berat sekali. Begitu mendengar dorongan moral dari anak-anak sekolah itu tadi, tidak terasa langkah kita menjadi tegak kembali, langkah kita menjadi lurus kembali, yang tadinya pinjang menjadi tegak. Lalu yang ditanya, apakah lecetnya hilang? Apakah lecetnya sembuh? Tidak! Lecet tetap lecet, bahkan bisa jadi lecetnya semakin meluas. Tapi, yang mengherankan, langkah bisa menjadi lurus kembali, langkah bisa menjadi tegak kembali, disitulah sebenarnya pengaruh dorongan moral dari luar, yang sungguh sangat luar biasa pengaruhnya terhadap semangat jiwa kita. Makanya, saudaraku bisa jadi suatu saat, manakala kita terpuru, kita butuh dorongan moral dari orang-orang di sekitar kita. Dan juga orang kita pun, manakala melihat saudara kita sedang terpuru, maka berikan dorongan moral, agar mereka mampu bangkit kembali, menyelesaikan masalahnya, mampu bangkit kembali untuk mengatasi hal-hal yang tadinya menterburukannya. Sehingga apa? Mereka akan bisa bangkit semangatnya tumbuh lagi, menjalani kehidupannya dengan normal kembali, dan bisa bangkit semangat dari segala penyakitnya, dari segala keterburukannya, dari segala kekurangannya. Nah, oleh karena itu, di bulan Ramadan ini pun, kita juga mesti harus mampu dan bisa memberikan dorongan kepada orang-orang di sekitar kita, agar mampu bangkit dari keterburukannya. selamat menikmati. Selamat menikmati.